Halo semua, balik lagi di channel saya Nah sekarang saya lagi ada di Nooks Nah ini restoran yang sangat recommended buat kalian yang ke Bali Karena view-nya itu ke sawah Jadi bagus banget disini kalau pas sawahnya seperti ini atau masih hijau Dan disini juga itu makanannya selain makanan American food juga ada traditional food Juga disini itu bisa tempat nongkrong juga enak banget Seperti apa sih menu-menu dan makanan yang ada di restoran Nooks ini Yuk langsung aja Nah ini tampaknya dari depan Kalian bisa lihat dari parkirannya aja udah serame ini Alamatnya Jalan Umalat 1 nomor 3 kerobokan Atau lebih lengkapnya kalian bisa cek di Google Maps ya Walaupun disini itu rame banget Jangan khawatir di dalam ini sangat luas tempatnya Dan tempat duduknya juga banyak Kalian tinggal milih aja Ada di sisi kanan dan ada di sisi kiri Nook ini salah satu tempat yang menarik untuk nongkrong santai-santai Dengan suasana yang super nyaman dan unik Buat foto-foto disini juga tuh keren banget Pemandangannya indah Sejuk dengan hamparan sawah Sehingga membuat semua pengunjung jadi betah Nah ini aku udah masuk ke dalam Bisa kalian lihat disini tuh banyak banget Bangku yang disediain Kalian tinggal milih aja dimana Dan setiap tempat duduknya beda-beda Spotnya untuk tempat foto Dan yang paling aku suka disini itu Pelayanannya sangat ramah Kita disambut, ditanyain mau duduk dimana Terus kita juga bisa direkomendasikan menu yang bestseller Atau yang kita inginkan Nook Restoran ini menyediain berbagai menu makanan dan minuman Mulai dari jenis makanan ringan, makanan berat, cemilan Pokoknya lengkap Dan harganya juga bervariasi Nah menurut aku Harganya sepadan banget Dengan rasa makanannya yang super duper enak Terima kasih telah menonton! Nah ini aku coba pesen salad sayur dengan topping ayam, roti, tambahan telur setengah matang Kemudian aku pesen juga The Big Nook Burger Yang juga merupakan menu bestseller Pertama aku mau makan saladnya ini pakai ayam Kemudian pakai roti juga Ada selada dan ada wortel macam-macam Karena ini menu yang bestseller juga Selamat makan! Selamat makan! Jadi potongan ayamnya Sudah memang ada rempahnya Kemudian ayamnya ini sudah dipanggang Terus campur dengan saus Terus dipadukan dengan selada ini Enak, serius Nah tadi salad garlic chickennya sudah aku cobain Ini recommended juga Ini recommended juga, enak Terus kedua ini aku mau cobain burgernya Selamat makan! Selamat makan! Terus dana ini pakai telur ceplok yang sepap matang Terus lihat di dalemnya ini pakai telur ceplok yang sama matang ini enak banget untuk rotinya ini ada dua pilihan bisa pilih hitam atau pilih roti yang putih biasanya selamat menikmati serius ini beneran bergeri yang juara ini udah aku stop dulu makan burger ini aku udah kenyang bentar aja aku lanjut nah tadi memang sengaja pertama aku makan saladnya sedikit karena ternyata disini aku pesan burger sudah dapat saladnya juga sedikit seperti ini saladnya sama aja sih cuman nggak pakai roti potongan roti dan juga potongan ayam jadi cuman sayuran aja wortel terus pakai selada salad yang pertama tadi aku makan itu pakai saus mayona Nah kalau ini nggak pakai saus mayona cuman ada perasan lemonnya jadi lebih segar banget terus juga ada timunnya jadi tadi makan burger memang memang kayak lebih gemuk ya terus setelah itu makan salahnya lebih apa kayak menyeralkan terus jadi lebih segar terus juga ada tempat nah guys disini look aku sudah selesai makan habis ini aku mau lanjut makan es krim yang terkenal di Bali yaitu namanya gesto gelato nah disana itu banyak pilihan rasa buah yang katanya itu murni nggak pakai pemanis nggak apakah pengawet nah ini recommended banget buat kalian kalau ke Bali karena di Bali pasti panas jadi makan es krim bikin lebih segar bikin dingin so jangan kemana-mana nonton videonya hingga akhir ya nah guys ini aku udah sampai di es krim gesto gelato yang sangat terkenal dan pertama di Bali ini ada di sistem minyak alamat laptopnya kalian bisa cek aja di bawah sini langsung aja kita masuk yuk nah sebelum masuk ke dalam kita scan barcode dulu di aplikasi pedului lindungi terus cek suhu juga setelah kita udah masuk antri langsung ke kasir terus nanti di kasir ada pilihan mau yang kon atau yang lengkap small medium large kita tinggal pilih aja dan ini harganya juga cukup murah yang kon hanya Rp30.000 dan small cup nya Rp30.000 Oh iya di sini selain es krim juga menyediakan food seperti brownies roti donat macem-macem dan juga harganya pastinya terjangkau gesto gelato ini menyediakan lebih dari 46 varian dan rasa es krim lho suasana tempatnya tersedia area indoor dan outdoor bagi pengunjung yang ingin menikmati langsung di tempat selamat menikmati nah setelah kita sudah maju bergeser ke sebelah kiri disini kita diminta mau pilih varian apa dan berapa macam nah kebayang gak sih bingungnya saking banyak pilihan macam-macam es krim di depan mata ini aku ordernya dua masing-masing mix dua rasa mango Oreo kemudian avocado coklat mix dengan strawberry makaron nah ini yang aku pesan strawberry makaron terus dibawahnya avocado yang walnut hmm api half hmm 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 Sekarang saya mau cobain yang mango Terus saya mix dengan oreo Nah karena ini aku pilih cupnya yang kecil Kalau misalkan cupnya yang sedang atau yang besar Itu bisa sampai lebih dari dua rasa Bebas, terseram Ini aku pesennya yang kecil Jadi aku mixnya yang dua aja Tapi kalau misalkan mau dimix juga tiga Juga bisa banget Nah menurut saya kalau yang dari dua empat rasa ini yang aku mix masing-masing dua rasa Saya lebih suka yang strawberry makaron Jadi makaronnya itu lebih berasa banget Karena dibaliknya itu campurannya ada makaronnya yang kayak dihancurin gitu Jadi enak banget Kayak biskuit yang crunchy gitu Tapi enak pokoknya Jadi untuk kalian yang ke Bali Jangan lupa mampir ke Gastogelato Cobain es krim yang terkenal di Bali Apalagi kalau bawa anak kecil Wajib banget mampir di Gastogelato ini Oke sampai disini dulu ya video saya Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa buat like Subscribe Comment di bawah Sampai ketemu di konten berikutnya Assalamualaikum, bye